Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada, semoga selalu berbahagia. Selamat datang di podcast A Cup of Story, kami dari kelas 10F kelompok 1 Bahasa Indonesia, saya Melody Anada Denterkan saya. Dan Alicia Eka Putri akan menemani kalian semua dalam beberapa menit ke depan. Nggak lupa juga nih sama 4 narasumber kita yang keren-keren banget. Ada siapa aja nih? Halo semuanya, nama aku Aliko Putri Amparwati Sianturi. Halo semuanya, kenalin, nama aku Idraki. Ya, talo Valer Benerma. Dan aku Yoga Dipa Resuara. Oke, jadi hari ini kira-kira kita mau ngebahas apa nih guys? Nah, hari ini tuh kita mau bahas tentang hikayat nih. Kalian udah pada tau hikayat itu apa belum? Wih, kayaknya hikayat ini masih agak asing ya di telinga masyarakat Indonesia. Bisa dijelaskan sedikit nggak tuh hikayat itu apa? Oh, boleh dong Jayan. Aku jelaskan sedikit ya. Silahkan, silahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsila bersifat rekaan, keagaman, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat doang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Itulah sedikit tingkasan dari hikayat. Wah, kalau misalkan dilihat dari pengertiannya, hikayat ini kayaknya cerita lama ya? Bener sekali, Jayan. Wah, atalah nih kayaknya udah lumayan sering juga nih baca hikayat. Kalau yang lain gimana? Kalian suka baca hikayat juga nggak nih? Selesai dong. Kalau Alika biasanya baca apa nih, Alika? Aku ya, kalau jujur aku nggak suka baca hikayat, kayak yang nggak hobi baca hikayat, karena tuh kan hikayat tuh lebih sering pake menggunakan bahasa Melayu. Jadi tuh kalau yang aku baca-baca hikayat itu dari tugas-tugas bahasa Indonesia aja sih, yang kayak si miskin, terus sang kuryang, gitu. Gitu sih, Alika. Hmm, oke-oke. Kalau Raki gimana, Raki? Raki suka baca hikayat apa? Kalau aku sendiri sih sama juga kayak Alika mungkin ya. Aku juga suka baca kayak hikayat gitu, cuma ya baru hikayat-hikayat yang basic aja gitu loh. Karena aku juga suka baca lebih ke cerita-cerita yang modern gitu loh, kayak novel. Atau nggak, kalau misalkan cerita perusahaan lama gitu, mentok-mentok cuma di legenda aja, Dina. Wih, oke-oke. Bener banget tuh kata Idra Kilohnat. Aku juga sering loh baca perusahaan lama, tapi paling yang mentok-mentok kalau nggak legenda, cerita rakyat. Kamu gimana? Aku banget. Iya, aku juga nih, aku sama banget kayak Jahan. Aku lumayan suka juga cerita lama, tapi aku kurang suka baca hikayat. Karena pertama, bahasanya itu mayoritas pakai bahasa Melayu dan aku juga suka susah gitu mahaminnya. Dan kadang suka nggak ngerti sama cerita sendiri. Tapi kalau cerita lama yang kayak legenda gitu, kayak Sang Kuryang atau Malin Gundang, aku masih paham. Karena bahasanya masih pakai bahasa Indonesia dan sekarang juga udah banyak banget ya animasi-animasinya di YouTube. Jadi ya lebih gampang aja dipahami. Nih, yang dari tadi diem aja nih, Yoga. Nah, kalau Yoga nih suka baca hikayat apa yuk? Kalau aku pernah baca hikayat Indra Bangsawan, si miskin, dan yang paling menarik nih, hikayat Panji Semirang. Wah, Panji Semirang. Kayaknya, jujur ya, aku baru denger loh nama Panji Semirang. Kalau kamu gimana, Nat? Aku juga baru pertama kali banget denger hikayat Panji Semirang. Boleh nggak sih guys diceritain gitu? Atau, kalian udah pernah baca semua belum? Udah pernah dong. Udah pernah. Boleh dong ceritain? Kita belum tahu nih soalnya. Kayaknya aku sama Jihan doang nih yang belum tahu. Iya, kayaknya kita doang yang belum tahu nih. Boleh kayaknya dimulai dari aku? Boleh. Oke, hikayat Panji Semirang. Itu, saudara itu dari Tanah Jawa ya. Di Tanah Jawa ini ada empat bersaudara yang jadi raja. Di Raja Kuripan, terus Raja Daha, Raja Gegelang, dan Singsasari. Nah, si Raja Daha ini memiliki dua putri. Itu namanya ada nama Galuh Chandra Kirana sama Galuh Ajeng. Galuh Chandra Kirana ini terkenal cantik, terus juga lemah lembut. Si Galuh Ajeng ini makanya sering iri sama kakak tirinya ini. Terus dikisahkan di Raja Kauripan, si saudaranya Raja Daha. Dia ini pengen nikahin putranya, si Raden Inu Kertapati. Nah, dengan Galuh Chandra Kirana. Nah, di sisi lain, Paduka Liku, itu selirnya si Raja Daha. Dia tuh gak terima kalau misalkan si Galuh Chandra Kirana ini nikah sama Raden Inu Kertapati. Jadi, dia merencanakan kejahatan untuk menggantikan Galuh Chandra Kirana ini sebagai menantu raja. Akhirnya, dia merencanakan kejahatannya itu. Dia mengirimkan tapai beracun kepada Permaisuri. Terus, menyusun rencana jengitnya ini dibantu oleh seorang petapa. Dia tuh mencoba menggantikan hadiah pernikahan ini dengan boneka emas yang dimiliki Chandra Kirana. Nah, konflik ini bermunculan tuh ketika Chandra Kirana tuh menolak pertukaran bonekanya ini. Terus, akibat kejahatan Paduka Liku, ini Permaisuri Daha meninggal dunia. Terus, Chandra Kirana akhirnya divitnah. Akhirnya diusir dari istana. Keluar dari istana, Chandra Kirana ini sama pengikutnya ini kemudian membangun kerajaan kecil. Terus, menyamar sebagai pihak dan menggunakan nama Panji Semirang. Ada yang mau lanjutin? Aku dong, aku dong. Boleh. Silahkan, kita lagi. Oke, coba aku lanjutin ya. Nah, setelah Chandra Kirana dan prajuritnya itu membuat kerajaan, mereka gak punya cara lagi nih, gak punya jalan lagi untuk membangun kerajaan itu. Jadi, mereka mengusulkan untuk melakukan perampokan untuk memperkuat kerajaan mereka. Nah, kabar tentang kerajaan Panji Semirang ini, aka kerajaan yang baru berdiri, sampailah ke Kahuripan. Dan, Raja Kahuripan itu mengirim Raden Inu Kertapati untuk membayar uang jujuran atau bahasa gampangnya itu kayak uang persahabatan lah buat menjalin hubungan gitu. Nah, setelah Raden Inu sampai ke sana, si Raden Inu langsung terkesan nih dengan kecantikan dan kelembutan suara dari Panji Semirang. Di lain waktu, ketika melihat Chandra Kirana atau si Panji Semirang ini yang menyamar sebagai pemain gambu, dia menyadari nih, langsung menyadari. Kalau misalkan yang pemain gambu itu tuh merupakan kekasihnya gitu. Jadi, si Raden Inu Kertapati tuh langsung notice saat dia ngeliat ada cewe, ada seorang Panji Semirang yang lagi nyamar ini. Nah, akhirnya mereka bertemulah dan juga Chandra Kirana membawa Raden Inu Kertapati ke istana Kahuripan untuk menjelaskan kebenarannya bahwa dia adalah sebenarnya Chandra Kirana. Nah, setelah mendengar kabar itu, Paduka Liku kehilangan dukungan dan Raja Daha menolak memperhatikannya. Adiknya yang mencoba mencari guna-guna meninggal dalam perjalanan. Nah, setelah itu Paduka Liku tuh putus asa ya dan langsung bunuh diri setelah mendengar berita pernikahan Raden Inu dan juga Galus Chandra Kirana. Nah, dengan demikian Hikayat Panji Semirang berakhir dengan kebahagiaan. Wow, jujur ini menarik banget ya gak sih Nat? Banget, banget, banget. Aku gak pernah dengar cerita yang kayak gini loh. Sama. Apalagi di bagian, menurut aku nih ya, Pengeran Inu, Raden Inu itu tuh kayaknya cinta banget sama Galus Kirana ya kan, Chandra Kirana. Sampai-sampai bahkan ketika dia nyamar jadi Panji Semirang, pas deket ditemuin oleh Raden Inu, dia tuh udah kayak terpesona duluan gitu. Itu tuh cuman menurut aku. Banget, banget, banget. Menurut kalian nih, ada gak tuh yang menarik dari cerita ini menurut kalian? Scene atau plotnya gitu yang menurut kalian bikin cerita ini tuh spesial. Lu menarik. Itu sih Chandra Kirana yang dia tuh kayak gak putus asa gitu, udah diusir dari kerajaan. Akhirnya dia bikin kerajaan baru sama pengikut-pengikutnya. Waktu kecil gitu, terus akhirnya supaya memperkuat kerajaan mereka, terus dia akhirnya ngakuin perampukan gitu. Iya, betul. Bener sih ya, itu kayak out of the box banget gitu. Kayak jarang loh ada perempuan sebenernya itu ya kan, cerita-cerita zaman dulu gitu. Gimana kalau kita lanjut ke toko favorit? Gimana, Ternat? Oh iya, iya. Kalau menurut kalian nih, toko favorit dari cerita ini apa nih? Aku dong, aku gak jawab. Boleh, boleh. Oke. Aku ya, toko favorit aku tuh si Raden Inu Kertapati sih. Kalau di ceritanya ini sih, si Raden Inu Kertapati ini, keliatannya kayak gagah sama ganteng sih. Sampai si Paduka Likun nih, si selirnya Raja Dahai tuh kayak gak terima dia nikah sama Galuh Chandrakirana yang dipostinya tuh anak tirinya gitu. Hmm, oke, oke. Kalau Jehan, pandangan ke Raden Inu Kertapati gimana? Gak baik sisah ya, emang Raden Inu Kertapati. Sama aku tuh jujur sama dia. Kayak, wah ini orang emang kayaknya sekeran itu ya. It boy pada masanya. Iya, betul. Keliatannya emang kayak yang aku bilang tadi, udah jadi cinta banget sih sama Chandrakirana. Sampai, ya kayak cinta tadi lah. Emang dia setia banget lagi, setia banget bener. Dia juga berwibawa banget ya. Real, bener banget. Oke, kalau Idraki, toko favoritnya. Coba aku ya. Nah, kalau aku pribadi sih, aku lebih ngeidolain MC di cerita ini sih, si Panji Semiranya. Karena kan di cerita ini kan udah dijelasin kan, kalau dia itu diusir dari kerajaan. Dan setelah diusir itu, dia gak langsung nyerah gitu aja loh. Dia malah ada effort buat ngebangun kerajaan. Terus juga, apa, memperbesar kerajaannya itu. Dan pada akhirnya mereka bertemu lagi deh. Wah, sama dong Ki. Toko favoritku, Chandrakirana juga. Karena menurutku Chandrakirana ini mempunyai watak yang baik dan dia juga gak gampang menyerah. Iya, dia ini cocok banget aja di main karakter. Bener, bener. Emang yang badass gitu gak sih main karakternya. Ya, strong woman. Gila, keren sih ya. Nih, atau lainnya yang tadi nunggu ditanya mungkin ya. Kalau tokoh favoritku sama siapa, Tal? Wih, kalau aku mah sama kayak Idraki dan Yoga ya. Tapi aku tuh ngeliatnya dari sisi yang lain. Kalau mereka kan ngeliatnya dari kayak, dia tuh pantang menyerah. Terus, dia effort banget buat kerajaan baru. Tapi itu aku ngeliat dari, kalau aku ngeliatnya dari kayak, wah, dia gak buat kerajaan baru nih. Terus dia ngerampok. Itu kayak, untuk buat cewek itu kan kayak impossible ya. Jadi kayak keren banget. Ini padahal cewek, tapi dia melakukan hal yang cowok pun kadang itu masih susah. Jadi kayak maco banget sih bener ini cewek. Aduh, iya berani banget ya. Iya. Iya lah. Mau ketahuan juga. Seperti sih kenapa kalian tuh kayak suka sama Chandra Kirana. Emang dia digambarin sebagai perempuan yang super tangguh ya. Iya. Ini Chandra Kirana banyak fanboy-nya ya kayaknya. Waduh. Emang keren banget sih ini cerita. Kayak cocok banget ya, dijadikan film juga. Setuju-setuju. Kayak keren nih kalau Indonesia mulai menggarap film-film dari hikayat. Iya, keren nih. Wah, bisa nih. Ayo, produser siapapun. Siapapun kalian yang mendengar itu. Iya. Kalau yang tak ada di garam. Badan bakal rame banget sih. Aku jadi pertama nonton, ada. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang karakter-karakter favorit. Nah, kalau menurut kalian, kesimpulan apa sih yang bisa diambil dari cerita hikayat ini? Kesimpulan amanat kita gitu loh ya. Ada yang bisa. Aku mau jawab. Oke, oke. Boleh, Lelik. Cerita hikayat ini kayak memberikan kesimpulan yang kuat. Itu kayak mengenai pentingnya ketabahan, kesetiaan. Terus juga di cerita hikayat ini kayak memperkuat nilai hubungan keluarga. Itu sih. Oke, enaknya aku sama Lelika. Gila, kelihatan banget nilai moralnya. Hmm, oke. Cerita hikayat ini kan untuk zaman sekarang tuh udah jarang banget ya dibaca sama anak-anak muda zaman sekarang. Tapi, menurut kalian pribadi, cerita hikayat ini penting atau enggak sih untuk dilestarikan? Waduh, coba aku jawab kali ya. Boleh dong. Kalau menurut aku pribadi sih, cerita-cerita hikayat kayak gini sih penting banget ya buat dilestariin. Karena kan juga sebagian, bahkan sebagian besar mungkin ya, anak-anak seumuran kita atau yang lebih kecil itu udah jarang banget kenal sama yang namanya budaya. Bahkan, anak-anak sejauh zaman sekarang tuh gak tau lah apa yang namanya ondell-ondell itu. Jadi kayak prihatin banget kan. Nah, terus usulan aku buat hikayat ini sih mungkin diadaptasi ke bahasa yang lebih modern kali ya. Biar anak-anak juga paham gitu. Karena kan gak semua anak-anak kecil paham gitu bahasa Melayu yang terkesan kuno gitu. Bener sih ya, emang yang bikin sulit dari hikayat ini emang bahasanya nih. Tapi Idraku, emang itu gak masalah ya kalau kita mengadaptasi ke bahasa yang lebih modern? Takutnya hikayat emang uniknya di bahasanya tuh gimana kira-kira? Kalau menurut aku pribadi sih ya, udah terlalu ngaruh ya. Karena kan juga ini cara satu-satunya loh buat mancing mereka. Karena anak-anak jaman sekarang tuh seleranya ya you know lah kayak gini-gini lah. Bahasa-bahasa yang modern gitu. Atau kalau perlu diadaptasiin ke wetpad mungkin atau ke aplikasi-aplikasi biasa gitu. Karena itu pintar juga. Bener-bener. Iya, ada bener-bener juga. Bagus kalau jadi animasi. Atau kartun gitu ya kan. Iya, dibungin film-film pendek kecil-kecil. Banyak yang nonton sih kayaknya harusnya ya. Harusnya ya. Tapi kalau dari yang kita denger tadi emang hikayat itu ternyata menarik ya. Kita cuma taunya sebatasnya cerita rakyat. Ya kan ada, tapi ternyata ada hikayat yang juga menarik gitu. Iya. Mungkin kayak kalau denger dari namanya awalnya ngebosenin gitu. Tapi setelah ngedengerin cerita yang tadi. Itu aku jadi tertarik banget sih buat cari-cari cerita-cerita lain. Hikayat gitu. Kamu gimana, jadi suka juga gak nih sama hikayat? Suka banget. Kayaknya aku bakalan mulai search-search banyak hikayat ya dari sekarang. Kayaknya emang hikayat ini menarik banget. Aku tuh jadi. Ya penasaran aja gitu. Kayaknya menarik gitu. Iya, sama-sama-sama. Gak kerasa ya, Je. Udah lama juga nih kita ngobrol-ngobrol tentang hikayat. Iya nih, padahal aku masih pengen banyak banget pertanyaan yang pengen aku tanyain ke mereka. Tapi karena kita udah di penghujung acara ya kan ada. Iya. Oke. Jadi, makasih banget ya untuk teman-teman semua yang udah nonton. Dan makasih juga teman-teman yang udah mau ngobrol nih bareng aku sama Jehan. Semoga apa yang tadi kita obrolin bisa bermanfaat buat kalian. Dan semoga juga kalian suka dengan podcast kita kali ini. Amin. Nah, mohon maaf ya sebelumnya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang mengenakan. Baik yang disengaja maupun tidak. Jadi, aku rasa sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar yang udah mendengarkan perbincangan kita dari awal hingga akhir. Kita tutup sampai di sini dan sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye. 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 Terima kasih.